Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah perhotelan Jamaah Umroh di kawasan Jabal Omar. Ini termasuk hotel-hotel terjauh dari Masjidil Haram Mekahan Karawah di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya Mas Sawi. Saat ini saya berada di perhotelan Jamaah Umroh. Ini termasuk jauh dari Masjidil Haram ya. Dan saat ini bulan Ramadan hotel-hotel walaupun jauh dari Masjidil Haram masih laku dan ditempatkan oleh Jamaah Umroh dari berbagai negara. Ini salah satunya hotel Al-Ebak ya. Kemudian Hibatullah. Ini termasuk jauh dari Masjidil Haram ya. Ini kalau jalan kaki lumayan capek ya. Capek jalan kaki ini ya. Dan ini tadi saya habis kunjung ke salah satu subscriber ya. Dari Malaysia dan Brunei di hotel Hibatullah ini ya. Ini jauh dari Masjidil Haram ya. Lumayan kalau jalan kaki. Dan saat ini di bulan Ramadan hotel-hotel terjauh pun laku ya. Jangankan di sini. Yang lebih jauh dari di sini juga laku ya. Bahkan transportasinya harus menggunakan bis. Ini jaraknya dari Masjidil Haram kurang lebih sekitar satu kolor lebih ya. Kalau ditempuh jalan kaki ini sekitar 15 sampai 20 menit ya. Akan tetapi hotel-hotel ini pun full ya. Dan yang saya lihat di sini ini kebanyakan ini dari Jamaah Afrika ya. Kita akan lebih mendekat lagi sana ya. Ini kawasan namanya Jabal Umar. Jabal Umar ya. Jabal itu artinya gunung. Umar itu ya insya Allah Umar bin Kotob ya. Salah satu sahabat nabi. Untuk mengenang sahabat nabi sehingga gunung ini dinamakan Jabal Umar. Kita mau nyeberang ke sana ya. Sekaligus ini melihat situasi dan kondisi kota Mekah di siang hari. Ini hampir jam setengah 12 siang. Menjilang waktu nduhur ya. Dan para Jamaah ini... Ini hampir jam setengah. Dan para Jamaah. Alhamdulillah, saya tidak menghidang. Ini hampir jam setengah. Ini hampir jam setengah. Ini hampir jam setengah. Di kawasan perhotelan yang terjauh. Ini hampir jam setengah. Oh, jam setengah? Ya. Yang mana di Baden? Ya. Selamat datang. Tempat! Ya. Ini ya. Ini jauh, tetapi... Tadi jamaah dari Malaysia atau Brunei ya, yang ada di situ. Jadi bukan jamaah Indonesia saja ya. Bahkan saya... ...kemarin mendatangi salah satu subscriber. Yang hotelnya jauh. Sekitaran 3 kg dari Mas Yidil Haram ya. Dan transportasinya menggunakan bis. akan tetapi kalau jauh menggunakan bis itu jamaah tidak leluasa untuk menuju ke Masjidil Haram ya, karena bisnya juga terbatas tidak stand by terus menerus bisnya terbatas kita akan menuju ke Masjidil Haram ya ini jauh banget, jalannya agak nanjak, agak naik ya tetapi ternyata ini jamaah ini masih semangatnya luar biasa ya, walaupun ini bulan Ramadan dan bulan Ramadan ini tinggal beberapa hari lagi ini situasi kota Mekah di siang hari kita berjalan dari hotel yang agak jauh ya ini termasuk jauh ya, karena kenapa saya mengatakan jauh kalau jauh menggunakan transportasi bis masih lumayan jamaah tidak capek jamaah sudah jauh akan tetapi jamaah ini jalan kaki ya menuju ke Masjidil Haram tidak ada transportasinya situasi dan kondisinya kota Mekah dan itu hotel Anjum ya di depan itu hotel Anjum hotel Marriott hotel Hilton kontinental disana ini di kawasan Jabal Omar situasi kondisi kota Mekah Al-Mekah Romah jadi saya ini menelusuri dari perhotelan kawasan Jabal Omar dan hotelnya jauh ya dari Masjidil Haram kenapa sebagian travel memilih hotel jauh ya karena apa ketika mereka memesan hotel di sekitaran Masjidil Haram disana kebanyakan full ya hotelnya full tidak ada kuota untuk tidak ada kamar lah seperti itu nomor satu itu kedua kadang-kadang ada kamar tapi harganya tinggi ya jadi tidak sesuai dengan budget yang dipatah oleh travel ya sehingga solusinya adalah dicarikan hotel yang agak jauh nah ini kawasan hotel Anjum Anjum ini dari belakangnya nih ya dari Anjum hotel Anjum ini lumayan ini bagus ini ini hotel Marriott Hilton Kontinental ini di siang hari jam setengah 12 siang bulan Ramadan ini termasuk musim dingin ya artinya kalau di siang hari matahari terik udara semilir dan udara masih seger ini ya yang menjadi pembeda disitu kita bersama jamaah menuju ke Masjidil Haram ya sekaligus berbagi situasi dan kondisi kota suci Mekahal Mekarama dan jalan ini nanti akan membelah Masjidil Haram ya pelataran Masjidil Haram jadi ini lewat bawahnya Masjidil Haram nih mobil-mobil ini bawah terowongan Allah Akbar Walillahilham nah itu dia di depan itu sudah Masjidil Haram Mekahal Mekarama tampak dari ketinggian jadi nanti saya akan melihat dari ketinggian seperti ini ya kita akan melihat Masjidil Haram dari ketinggian dan hotel yang terjauh dari Masjidil Haram ini jadi Jabal Komar ini yang terdekat dari Masjidil Haram ini Masjidil Haram yang pelebaran baru ya jadi sekaligus saya ini membagikan ya situasi dan kondisi kota suci Mekahal Mekarama Pakai sandal ya Pakai sandal kakinya panas banget ya Allah Akbar Walillahilham itu depan di hotel hotel Abraq Albaik ini tampak dari sini ya hotel termasuk mahal saat ini ya disana kebanyakan adalah hotel bintang 5 ya ini tadi saya jalan kaki sudah hampir 10 menit ini ya belum nyampe ya kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit ya dari perhotelan terjauh tadi menuju ke Masjidil Haram ini termasuk Masjidil Haram pelebaran baru ya tampak dari sini jadi Masjidil Haram ini masih ada pembangunan terus ya pembangunannya masih terus menerus belum selesai ya ini dari sisi kiri dari sisi kanan juga begitu sebaliknya Allah jadi ini jalan raya ini sepi karena pendaraan umum di stop ya hanya yang diperbolehkan bis dan taksi biasanya dan para petugas ini Masjidil Haram kalau dilihat dari sini ya ini Masjidil Haram yang pelebaran baru nih ya dari sana sampai sana itu itu pintu kalau gak salah itu pintu Malik Abdullah jadi pintu utama Masjidil Haram itu Malik Abdullah Malik Fahad Malik Abel Aziz ya ini ada taksi yang rusak mogok disini ya mogok disini ini kita sudah mendekati Masjidil Haram ya bulan Ramadhan seperti ini kita kalau naik taksi ini mahal ya menyerupai bulan haji ya mahalnya ini situasi dan kondisi kota Tukahal Mekaromah ya lumayan capek ya saya jalan kaki ini hampir ini sekarang hampir 12 menit belum sampai Masjidil Haram ya itu di bawah itu ada ratusan kursi roda yang yang disita itu kita sudah nyampe dekat Masjidil Haram ya Allah Akbar walillahilham ya ini sudah nyampe di Masjidil Haram ini kalau sudah nyampe di Masjidil Haram ini taksi ini mengangkut jamaah yang luar Mekah ya terjedah ataupun ke Madinah situasi dan kondisi ini masih kawasan Jawa Lomar ya tetapi ini yang depan saya ini Jabal Omar Jabal Omar Hilton Suite ini tidak jauh dari Masjidil Haram dekat banget ini termasuk di depan itu hotel Turutahid hotel bintang 5 yang paling keren ya karena dekat dengan Masjidil Haram hotel langganya para sultan pejabat yang umrah di kota Suci Mekah dan ini sebenarnya hampir hampir 5 menit saya sampai 15 menit ya sampai kita sampai Alhamdulillah kita sudah sampai ke pelataran Masjidil Haram akan tetap ini Masjidil Haram yang pelebaran baru Masjidil Haram itu ada dua ya yang lama dan yang baru yang baru tidak kalah besarnya dengan yang lama lebih besar yang baru bisa kita lihat lebih tinggi ini yang lama agak pendek yang tinggi itu menampung jutaan jamaah ketika musim bulan Ramadhan dan bulan Haji ini selalu dibuka karena untuk mengalihkan jamaah yang lama kalau penuh dialihkan ke sana semuanya kita sudah berada di pelataran Masjidil Haram doa saya mudah-mudahan yang nonton video ini ya berikan kecetan Allah dimerahkan rezekinya permutah oleh Allah bisa bergunjungi tanah sejim Mekah melaksanakan ibadah dan sekian tanya kali ini mudah-mudahan bisa memberikan alasan manfaat para pemirsa semuanya dan jangan lupa apabila kalian suka tanya-tanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Yawi melaporkan dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah